Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube aku, Mi Diana Di video kali ini guys, aku membawa informasi mengenai dunia Kpop Yang pertama nih adalah informasi mengenai Theon SNSD yang menyindir hatersnya di instastory Instagram pada tanggal 7 Juli kemarin Dan yang kedua adalah beberapa idol yang ketahuan menjadi fanboynya Rui Jin Itzy Nah, penasaran kan gimana berita lengkapnya dari hal ini? Langsung aja kita mulai videonya Check it out! Nah guys, baru-baru ini Theon SNSD itu baru aja mengeluarkan single barunya dia yang berjudul Weekend Dan dia pun aktif di beberapa social media miliknya termasuk Instagram untuk mempromosikan lagunya tersebut Dan juga untuk merepost beberapa akun yang mendekat lagu barunya itu Tapi ada satu instastory Instagram miliknya yang mengejutkan banyak netizen Dimana dia tuh mengungkapkan kekesalannya dia terhadap para haters yang sering sekali mengomentari hidupnya So guys, dalam postingan itu, Theon SNSD itu mengungkapkan kekesalannya dia terhadap para haters Yang sering sekali mengomentari hidupnya, mengkritik berat badannya, mengkritik pakaian yang dia pakai dan juga apa yang dia makan guys Nah, untuk lengkapnya, aku berkata membacakan transitan dari postingan dia yang dia post di instastory-nya Yaitu kayak gini Jika seseorang gemuk, Anda menyebutnya gemuk Jika seseorang kurus, Anda mengatakannya terlihat sakit Jika seseorang mengenakan pakaian longgar, Anda mengatakan mereka terlihat seperti laki-laki Jika mereka berpakaian dengan pakaian yang ketat, Anda bilang itu jelek Jika Anda makan banyak, Anda terlihat seperti babi Jika seseorang makan sedikit, Anda menyebutnya pilih-pilih dan sulit Jika seseorang menyukai merek terkenal, Anda menyebutnya masalah sulit dan juga pemakaian label saja Jika mereka menyukai pakaian murah, Anda mengatakan mereka bahkan tidak tahu cara berpakaian Dan untuk kalimat akhirnya, dia tuh mengsekakmat haters-nya kayak gini Pembenci akan selalu membenci apa yang aku lakukan Jadi aku akan melakukan apa yang aku inginkan dan apa yang aku sukai Kayak gitu guys, wow Joksi, power boom, lalu saja ya Dia tuh berani banget buat menghadapi para haters-nya guys Tapi emang sih guys, Taeyeon tuh salah satu idol cewek yang savage menurut aku Karena dia tuh kayak berani gitu lah mengungkapkan dan juga mengambil tindakan hukum terhadap para haters Yang sudah memberikan komentar jahat dan juga pedes kepadanya Dan dia juga gak segan-segan buat menyindir para haters-nya terang-terangan Wah, Joksi, u Pory Queen tuh emang beda Dia tuh emang jiwa-jiwa ke-serviceannya tuh kayak keren banget Dan guys, di sisi lain, Taeyeon tuh berhasil mencetak sejarah baru Jadi dia itu membalas para haters-nya dia dengan segudang prestasi Dimana lagu yang baru aja dia rilis yaitu Weekend itu telah berhasil memuncaki tanggal lagu dalam negeri Korea maupun internasional Emang sih, eksistensi dari seorang Taeyeon SNSD tuh emang bener-bener luar biasa banget Soalnya dia itu loh kayak bener-bener selalu berhasil dan sukses untuk membuat para fans dan juga non-fans-nya dia tuh jatuh cinta Wuuuh, sukses terus buat Taeyeon SNSD Jadi jangan hiraukan para haters lagi Nah, yang kedua ini adalah berita mengenai Reugenie Itzy yang diduga itu memiliki banyak fanboy idol guys Nah, jadi beritanya muncul tuh ketika ada postingan yang menyebutkan kepopuleran seorang Reugenie Itzy Di antara para idol hip-hop cowok guys Dan di postingan itu tuh menyebutkan bahwa idol itu adalah Hechan NCT, Byungchan Victon, dan BombQTXT Jadi baru-baru ini netizen tuh menemukan fakta bahwa Hechan NCT itu mengikuti akun V-Life milik Itzy guys Dan gak tau kenapa, gimana bisa jadi kayak gini, beritanya itu para netizen itu menyimpulkan bahwa Hechan itu mengikuti akun V-Life milik Itzy itu karena Hechan adalah fanboy dari Reugenie Nah, hal ini tuh mendapatkan beragam respon dari netizen, terutama para fans dari NCT Mereka tuh menyebutkan bahwa hal itu terdengar konyol ketika Hechan ketahuan untuk mengikuti Itzy Dan juga di dalam Itzy itu ada lima member guys, gak cuma Reugen, kenapa kok Reugen yang dijadikan idola atau berita dengan Hechan kayak gitu Nah, untuk Byungchan sendiri, jadi itu baru-baru ini tuh para netizen itu menemukan Instagramnya Byungchan Bocor Dan disitu gak tau ini sengaja atau enggak, jadi Byungchan mengikuti tag Reugen di Instagram Dan karena hal itu, para netizen itu langsung menyimpulkan bahwa Byungchan adalah salah satu fanboynya Reugen Easy guys Tapi pasangan itu udah dihapus sama Byungchan setelah ketahuan, jadi gak tau itu emang sengaja atau enggak Atau mungkin kepencet atau emang bener-bener 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 adalah fanboy dari Reugenie Itzy Nah, untuk Bonggyu sendiri itu karena banyak si per couple yang suka banget menjodoh-jodohkan ataupun meng-couple-couplekan Reugen sama Bonggyu Karena kita tau sendiri bahwa TXT sama Itzy kan debut di tahun yang sama, tahun 2019 Dan mereka tuh sering banget menghadiri acara yang sama gitu guys Dan kayak banyak momen yang gak sengaja ketangkep antara Easy dan juga TXT Dan hal itu yang bikin muncullah siper-siper couple gitu di dunia idol Dan berakhir menjadi khusus seperti ini So, gimana kah pendapat kalian tentang hal ini? Tentang Reugen dan juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya